Intro Oke Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali Dalam video kali ini kita akan membahas salah satu pecatunal Ya, pecatur kebanggaan kita, yaitu Cerdas Barus Ya, dalam partai ini Cerdas Barus secara mengejutkan mengorbankan menterinya Padahal dalam kondisi yang tidak terlalu mendesak dan pertandingan masih berlangsung lama Tapi kalkulasinya sungguh jauh ke depan Partai ini dimainkan di Olimpiade Catur di Yunani tahun 1984 Saat itu ia melawan pecatur tuan rumah, yaitu Pandavos Partai ini tergolong salah satu yang terbaik selama turnamen Ya, di antara kira-kira 4.000 partai yang dimainkan Mari kita saksikan pertandingannya yang sangat fenomenal ini Putih dipegang oleh Pandavos dan hitam oleh Cerdas Barus Putih memulai dengan E4, dibalas E5, kuda F3, kuda C6, D4 Jadilah pembukaan Gambit Scott Rupa-rupanya, Marcos Pandavos yang berasal dari Yunani ini mengira bahwa Cerdas Barus tidak paham banyak teori Sehingga ia memilih pembukaan yang aneh dan berbelit Pembukaan ini mempunyai sifat permainan terbuka Pembukaan ini mempunyai sifat permainan terbuka Menteri E2 lagi mencoba mengancam kuda dengan menutup pin Kuda D5, C4 mengancam kuda Gajah A6 melakukan pin pion C4 Kuda D2, rokada panjang Menteri E4 menghilangkan pin sekaligus mengancam kuda Sehingga kuda harus kabur Akhirnya kuda mundur ke B6 Gajah E2 Benteng E8 F4 Memperkuat posisi pion E5 Putih harus hemat dengan pion pusatnya yang menjadi tumpuan harapan Baik dalam melakukan ofensif maupun defensif F6 Hitam berupaya menghancurkan susunan pusat pion putih A4 Putih mencoba membongkar pertahanan Raja Hitam Raja B8 Sebagai langkah persiapan berikutnya yang telah akan dijelaskan fungsinya A5 Mengancam kuda Kuda kali C4 Kuda kali C4 D5 Coba perhatikan langkah Tadi Raja bergeser ke B8 Apabila Raja masih di C8 Maka putih dapat melanjutkan ancaman kuda B6 Dilanjutkan gajah pukul gajah A6 Ada juga langkah tempo Menteri putih ke F5 melakukan skak terhadap Raja di C8 Menteri D4 D kali C4 Gajah E3 Mengancam pion A7 Maka langsung ditangkal hitam dengan C5 Menteri ke C3 F kali E5 Hitam sudah unggul tiga pion Sedangkan biji putih kocar kacir F5 Kita perhatikan Bangunan yang sekarang sudah menjadi kenyataan yang jarang dilihat Tiga pion hitam beruntun di lajur C Menteri H4 skak Ditutup dengan G3 Menteri ke D4 Langkah ini sungguh mengagetkan si Pandavos dan juga para penonton yang melihat pertandingan Bagaimana bisa si Cerdas Barus mengorbankan Menteri dengan posisi yang tidak begitu mendesak Masih bisa menghindar dan pertandingan yang masih berlangsung panjang Tapi inilah si Cerdas Barus Cerdas Barus memang benar-benar cerdas Mampu melihat dan mengkalkulasi posisi jauh ke depan Gajah kali D4 Putih terpaksa menerima korban yang kian enak itu Namun putih tidak dapat berbuat lain Bahkan kemudian ia harus membayar mahal keberaniannya itu Ada langkah lain Dan misalkan putih melakukan rokade Maka akan Menteri kali C3 Dan B kali C3 Tensi pertarungan agak melambat Tapi putih sudah kehilangan 2 pion E kali D4 Menteri lari ke A3 Disini putih belum sadar bahwa sebenarnya menterinya sudah lumpuh D3 Rokade panjang Benteng kali E2 Sekarang materi kira-kira sudah berimbang Menteri lawan sepasang gajah dan 2 pion Benteng D2 Benteng E5 Hitam belum mau bertukar Hitam mengancam pion F5 demi menang tempo Benteng F1 Gajah D6 Sesudah gajah ini keluar dari kandangnya Hitam tinggal mengkoordinir biji-bijinya saja Untuk akhirnya memetik kemenangan Raja ke B1 Benteng H ke E8 Jalur terbuka E sudah sepenuhnya dikuasai hitam Menteri A4 Mengancam menduduki peta C6 Raja B7 Mengontrol peta C6 Serta menjaga menteri hitam menyusup ke C6 Raja A2 Dan putih sekarang terpaksa membuat langkah-langkah menunggu Karena putih tidak mempunyai kesempatan untuk menyerang Benteng 8 ke E7 Benteng C1 Benteng A4 Apabila hitam menjalankan benteng kali F5 Putih dapat melakukan serangan balik dengan mengorbankan bentengnya dengan benteng kali C4 Benteng ke C3 Benteng C6 Benteng C1 Gajah B5 Mengancam menteri Menteri mundur ke A3 Raja ke A6 Mengamankan raja dengan berlindung dibalik pion putih Bila hitam tidak mengisi peta A6 Maka ada ancaman serangan balik pion putih maju ke A6 Benteng F1 Benteng E2 Benteng F ke D1 Apabila putih menjalankan benteng D ke D1 Maka Gajah E5 Menteri kali C5 Gajah kali B2 Raja ke B1 Dan Gajah F6 Disertai ancaman pion ke C3 Benteng 2 ke E5 Benteng F1 Perupanya putih mengharapkan draw dengan melakukan pengulangan langkah Akan tetapi ternyata hitam tidak mau main draw Yang mencoba membuat langkah lain Dengan gajah C7 Dengan konsekuensi menggratiskan pion C5 F6 Ini adalah satu-satunya harapan putih Yaitu upaya membuka bangunan G kali F6 Benteng kali F6 Gajah kali A5 Dengan jatuhnya pion ini Maka kemenangan hanyalah persoalan waktu saja Benteng F8 Benteng B7 Benteng D ke F2 Raja ke B6 Benteng 2 ke F7 Mencoba bertukar benteng Benteng kali F7 Benteng kali F7 Benteng D5 Benteng kali A7 Ini adalah langkah blunder dari putih Mempersempit ruang gerak menteri putih Dan memberi kesempatan Gajah A5 beraksi Langkah blunder ini Dijawab hitam dengan Gajah B4 Sampai disini putih menyerah Karena menteri putih Tidak dapat diselamatkan Sungguh suatu partai besar Yang dimainkan oleh cerdas barus Demikian video kali ini Semoga video kali ini Dapat menginspirasi Pecatur muda Bahwa kita sebenarnya bisa berbicara Di dunia internasional Dan tentunya semua itu Dengan latihan yang tekun dan intensif Demikian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!